Intro Saudara-saudariku yang terkasih Romo Mangun di dalam salah satu bukunya Menyebut ungkapan orang Belanda waktu itu Yang kalau di telinga kita orang Indonesia Bisa jadi terasa pedas Tetapi juga lucu bagi yang punya selera humor Ungkapannya adalah Os Indis Dov Secara harfiah itu berarti Tuli Gaya Hindia Timur Os Indis Dov atau Tuli Gaya Hindia Timur ini Menunjuk pada tindakan pelayan atau jongos pada waktu itu Dimana si pelayan ini sebenarnya sungguh-sungguh sadar Sungguh-sungguh tahu kalau dirinya itu dipanggil oleh tuannya Tetapi karena pelayan ini merasa segan Atau tidak senang kalau dia ditambai soal atau pekerjaan Maka dia pura-pura tidak mendengar Maka munculah ungkapan tadi Os Indis Dov Tuli Gaya Hindia Timur Kemampuan untuk mendengar Adalah bagian penting di dalam sebuah pembelajaran Apa yang kita dengar Itulah yang akan dicerna oleh otak kita Sehingga akhirnya menjadi pengetahuan Semangat untuk mendengarkan Itu adalah semangat dari seorang murid Saja hamba Yahweh di dalam kitab Nabi Yesaya Itu menyebut demikian Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid Supaya dengan perkataan Aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu Setiap pagi Ia mempertajam pendengaranku Untuk mendengar seperti seorang murid Dan di dalam perjanjian baru Tuhan Yesus sendiri berulang kali bersabda Siapa bertelinga Hendaklah ia mendengarkan Injil hari ini pun berkisah tentang Mujicat penyembuhan Yesus terhadap seorang tuli dan gagam Yesus menyembuhkan bagian pokok dari hidup orang ini Yaitu kemampuannya untuk mendengar Dan akhirnya dari kemampuan untuk mendengar ini Juga berdampak pada kemampuannya untuk berbicara Untuk mewartakan Nah kita pun juga perlu untuk terus melatih kemampuan kita Untuk mendengar Dan tentu ini bukan hanya sebatas soal telinga Tetapi soal kemampuan kita Mendengarkan Allah yang bersabda di dalam kehidupan Di dalam dunia militer Kalau kita mencermati Sebelum seorang prajurit itu mengerjakan suatu perintah Maka dia harus mengulangi perintah yang dia terima itu Di hadapan komandannya Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya dia ini tidak salah dengar Sehingga akhirnya salah di dalam menangkap dan mengerti Dan akibatnya ya nanti salah di dalam mengerjakan Maka saudara-saudariku yang terkasih Marilah kita pun juga melatih kemampuan kita untuk mendengar Rasul Paulus berkata Iman timbul dari pendengaran Dan pendengaran oleh firman Kristus Semoga dalam hidup kita Kita pun tidak pura-pura tuli akan suara Tuhan Tetapi membiarkan Allah Untuk terus-menerus mempertajam pendengaran kita setiap hari Untuk dapat mendengar Seperti seorang Berkah dan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!